Hai Assalamualaikum Hai semuanya kali ini kami berdua jalan-jalan ke Serapaya untuk melihat-lihat panggungan-panggungan bersama Satyambha ikuti perjalanan kami ya yang kami datangi pertama adalah patung Buddha empat wajah atau for face Buddha patung ini menempati bangunan semacam stupa dimana sambuda duduk di tahtanya karena terdapat empat wajah wajah yang paling depan adalah wajah yang menghadap lurus ke depan dengan tangan memegang tas B bangunan ini dikelingi empat pilar yaitu pilar hijau otomas yang terdiri tiga bagian stupa patung Buddha dan singgah sana patung Buddha dan tatanya memiliki tinggi sekitar 9 meter tempat yang kedua adalah kelenteng Sanggar Agung yang lokasinya tepat di seberang patung Buddha empat wajah kelenteng ini dibuka sejak tahun 1999 dan merupakan tempat atibadah bagi pemaluk tridharma sekaligus menjadi tempat tujuan wisata terima kasih telah menonton! yang menjadi ciri khas kelenteng ini adalah adanya patung kuam ing dengan tinggi 20 meter yang menjadi ciri khas kelenteng ini adalah adanya patung kuam ing dengan tinggi 20 meter pantai patung ini dibangun setelah seorang karyawan Sanggar Agung melihat sesosok wanita berjalan di atas air saat ia menutup kelenteng di malam hari penampakan tersebut diyakini sebagai penampakan kuam ing itu sendiri ikon lain dari kelenteng ini adalah patung praprom yang berlapiskan emas sebelum menuju ke tempat selanjutnya kita bisa berhenti sejenak untuk menemati kulinar yang ada di sepanjang pantai tempat yang ketiga adalah pagoda Tianti pagoda ini dirismikan pada tanggal 21 September 2010 dan merupakan replika pagoda Temple of God yang berada di Beijing China keunikan pagoda ini terletak pada atapnya yang memiliki tiga tingkat sesuai dengan makna Feng Shui ukuran pagoda ini secara keseluruhan tingginya adalah 58 meter dengan diameter 60 meter ada pun warna yang ditampilkan dari pagoda ini cenderung cerah dan khas yaitu warna merah kuning hijau biru dan hitam so kalau anda ke campak jangan lupa mampir ketika tempat ini ya guys selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati